Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo melalui video ini kita belajar soal-soal GLB yaitu gerak lurus beraturan dan pembahasannya dimana materi ini ya soal ini ini pada materi bab 1 gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar yang dipelajari antara lain oleh siswa kelas 8 semester awal nah sebelum kalian saya ajak latihan soal-soal GLB saya ingatkan kembali rumus GLB dalam bentuk segitiga supaya mempermudah menghafal segitiga rumus GLB misalkan mau mencari kecepatan V ya berarti V nya ditutup nah jadi apa V itu rumusnya S per T begitu jarak dibagi waktu nah kalau mau yang misalnya soal itu yang ditanyakan adalah jarak berarti jaraknya ditutup nah karena sejajar berarti jarak sama dengan kecepatan kecepatan kali waktu atau V kali T sekarang kalau ditanyakan yang apa kecepatan sudah kecepatan S dibagi T S per T karena atas bawah sedangkan kalau ditanya jarak V dengan T sejajar berarti dikalikan V kali T sekarang kalau ditanyakan T coba kalian tentu pasti paham S per V nah inilah rumusnya rumus gerak lurus beraturan GLB V sama dengan S per T atau S dibagi T sedangkan S jarak V kali T sedangkan T S per V itu ya rumus GLB harus kamu ingat keterangan V itu kecepatan punya 1 meter persekon jarak meter waktu adalah skon itu nah kemudian anak-anak di dalam soal itu nanti kalian nanti menjubai istilah kecepatan istilah kelajuan jarak dan sebagainya nah supaya kalian tidak bingung kecepatan dengan kelajuan itu hampir sama kecepatan itu perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu nah ini ini rumusnya perubahan perpindahan terhadap waktu dengan arah tertentu sedangkan kelajuan juga sama simbolnya V ya kecepatan juga V perubahan jarak terhadap waktu perubahan jarak terhadap waktu beda kan nah rumusnya rumus untuk benda yang bergerak dengan kelajuan tetap ini ya nah ini rumusnya sama kan ya ini nah jarak S adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya kalau perpindahan juga S ya atau delta S jarak perpindahan adalah perubahan posisi benda sedangkan perpindahan ya perpindahan itu punya rumus delta S atau S jadi kalau jarak S perpindahan itu adalah perubahan posisi benda atau perubahan kedudukan awal dan akhir dalam arah tertentu bisa kalian cermati gambar jadi kalau jarak perhatikan itu yang titik-titik ya panjang lintasan yang ditempuh pada benda tanpa memperhatikan arahnya itu jarak ya sedangkan perpindahan itu kan posisi benda kedudukan awal dan perubahan posisi benda keadaan awal dengan keadaan AE kedudukan awal dengan kedudukan akhir nah beda kan nah sekarang kalian sudah paham antara kecepatan dengan kelajuan baik kita mulai soal seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 detik maaf atau 2,5 sekon berdasarkan data tersebut berapakah kecepatan anak bersepeda nah jangan lupa kalau ada soal seperti ini diketahui di jarak tempuh S ya 5 meter waktu tempuh T 2,5 sekon yang ditanyakan kecepatan kecepatan apa rumusnya kecepatan adalah S per T tinggal masukkan aja S nya 5 T nya 2,5 berarti 2 satuannya apa S kan meter jadi 2 meter T nya sekon jadi 2 meter per sekon soal jadi kecepatan anak bersepeda adalah 2 meter per sekon soal berikutnya ayah mengendarai mobil selama setengah jam dan menempuh jarak 20 kilometer berapakah kecepatan mobil yang dikendarai ayah nah diketahui jaraknya ya disini ada 20 kilometer itu jaraknya S 20 kilometer waktunya setengah jam kalian boleh tidak harus jarak lebih dulu boleh mengikuti soalnya misalkan ayah mengendarai mobil selama setengah jam perhatikan ini waktu waktunya tulis dulu tidak apa-apa jaraknya dulu ditulis dulu juga tidak apa-apa jadi yang penting komponen komponen yang ada di soal yang diketahui ditulis jadi disini dicontoh jarak yang ditulis dulu jaraknya S simbolnya 20 kilometer waktunya T setengah jam ditanya kecepatan V tinggal masukkan saja V punya rumus jarak dibagi waktu atau S per T nah kalau disini satu kilometer berarti untuk jarak kilometer berarti waktunya jam kebetulan sudah tidak perlu di konversi sudah sama-sama sesuai kalau V kalau jaraknya kilometer T jam tapi kalau jaraknya menggunakan meter T harus sekon atau detik kebetulan ini sudah sama jaraknya kilometer waktunya menggunakan jam kebetulan yang ditanyakan di soal tidak menghiraukan satuan menggunakan meter kah atau kilometer kah jadi kita sesuai dengan yang diketahui saja jadi menggunakan kilometer per jam nah jaraknya 20 kilometer waktunya setengah jam jadi kecepatannya berapa kan tinggal dibagi 20 kilometer dibagi berapa setengah jam untuk membagi harus supaya mudah ini bahasa matematikanya harus paham jadi 20 kilometer kali 2 per 1 jam sama dengan 40 kilometer per jam ini kenapa kok 2 per 1 20 kilometer dibagi setengah jam ya kemudian bawahnya 20 kilometer kali 2,1 jam nah ingat di dalam matematika 20 kilometer per setengah jam ya per setengah jam jadi 20 20 per 1 per 2 itu 2 bisa diangkat ke atas nah menjadi 20 kali 2 per 1 ini bahasa matematika ya jadi 40 kilometer per jam ya jadi kecepatan mobil yang dikendarai oleh ayah adalah 40 kilometer per jam soal yang berikutnya ini ayah berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 70 detik hitunglah perpindahan yang ditemukan ayah nah ini agak 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 lumayan rumit ya nah diketahui kecepatannya ya ayah berlari dengan kecepatan V 5 meter per sekon waktunya 70 sekon nah sudah setara ya satuannya meter dengan sekon ditanya perpindahan perpindahan disini adalah S jadi S disini tidak sama dengan satuan kalau 5 meter per S itu adalah 5 meter per sekon waktunya T 70 S berarti 70 per sekon yang ditanya S disini perpindahan S ya kita ingat ya masih ingat ya S punya rumus V kali T tinggal masukkan aja 5 meter per sekon kali 70 nah S ya S dibagi dengan S hilang ya jadi tinggal meter 350 meter S nya jadi perpindahan jarak yang ditempu ayah adalah 350 meter maaf sekarang yang berikutnya adalah Bambang berangkat dari rumah Bambang berangkat dari rumah ke sekolah pukul setengah 7 dan jarak rumah Bambang ke sekolah adalah 1 kilometer jika kecepatan kendaraan yang ditumpang Bambang 2 kilometer per jam pukul berapa Bambang sampai di sekolah nah yang ditanya pukul berapa Bambang sampai di sekolah jadi kalian harus mencari waktu tempuh saat Bambang berangkat ke sekolah waktu tempuh saat Bambang berangkat ke sekolah terlebih dahulu jadi harus mencari waktu tempuhnya dulu kalau sudah menemukan waktu tempuh kalian akan bisa menentukan sampainya Bambang di sekolah nah waktu tempuh waktu kan S T ya bisa dicari dengan rumus apa itu S per V ya nah untuk mempermudah diketahui dulu berangkat pukul 06.30 artinya apa setengah 7 06.30 nah kemudian jaraknya S ya jaraknya dari rumah Bambang ke sekolah itu 1 km nah kendaraan yang dinaiki oleh Bambang itu punya kecepatan 2 km per sekolah oke yang ditanyakan waktunya karena apa untuk mencari nanti sampainya Bambang di sekolah harus tahu waktu tempuh dulu nah untuk mencari T jangan lupa T nya ditutup berarti S per V S dibagi V jarak dibagi kecepatan nah ini jawabannya jarak dibagi kecepatan S per V 1 km per 2 km per jam nah jadi kilometernya dicoret aja kilometer dibagi kilometer kan hilang ya nah tinggal setengah jam waktunya waktu tempuhnya setengah jam nah kalau Bambang berangkat dari sekolah jam 06 30 maka waktu yang ditempuh Bambang berangkat dari rumah ke sekolah waktu yang ditempuh Bambang berangkat dari rumah ke sekolah itu kan setengah jam atau 30 menit tinggal menambah aja jadi waktu Bambang sampai di sekolah 06 30 ditambah dengan 30 menit 30 06 30 menit ditambah 30 menit berarti berapa sampai di sekolah jam 7 jadi waktu Bambang sampai di sekolah adalah jam 06 30 menit 06 jam 30 menit ditambah 30 menit 30 menit ditambah 30 menit 1 jam 6 nya 1 jam 6 ditambah 1 jadi saat 7 berarti jam ke 7 waktu yang ditempuh oleh sampai di sekolah jam 7 berarti oke nah itu soal soal pada materi GLP nah ada soal banyak sampai jumpa kita bahas pada video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.